Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Youtube yang berbahagia dimana saja berada Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Sarwanto Haswarso Kali ini saya akan berbagi informasi masih ada hubungannya dengan kesehatan yaitu Cara menghilangkan bau badan Seperti dilansir liputan 6.com bahwa penyebab bau badan adalah keringat Setiap orang itu mempunyai kelenjar keringat Sebetulnya keringat kita itu tidak berbau Tapi bila lama menempel di kulit kita lama-lama akan berbau Bersama dengan timbulnya bakteri yang ada di kulit kita Jadi keringat yang bertemu dengan bakteri tersebut lama-lama akan berubah menjadi bau badan Nah keringat itu sebetulnya dihasilkan dari dua kelenjar Yaitu kelenjar akrin dan apokrin Kelenjar akrin adalah tempat dimana kelenjar bening yang dihasilkan sejak bayi Nah kelenjar ini biasanya di tangan kemudian di bumbung dan di dai Nah kelenjar yang mengeluarkan keringat ini Kelenjar akrin ini keringatnya tidak berbau ya Kemudian yang kedua yaitu kelenjar akrin Nah ini letaknya jauh di dalam ya Di lipatan-lipatan kulit Jadi kelenjar ini mengeluarkan keringat di bagian-bagian tertentu Seperti di ketiak kemudian di paha Pokoknya di lipatan-lipatan tubuh kita Nah kelenjar akrin ini biasanya berbau ya Berbau apalagi bila bertemu dengan bakteri yang ada di kulit kita Jadi akan terure di situ dan menimbulkan bau badan Nah disini bagaimana cara mengatasi agar kulit kita ini tidak berbau ya Bau badan kita itu terbebas Terbebas dari bau yang menyengat ya Yang pertama disini bisa menggunakan daun sirih Nah daun sirih disini mengandung vitamin C Kemudian tianin, niacin, riboplatin, kemudian karotin Nah dan antioksidan Nah disini daun sirih bisa kita gunakan untuk menghilangkan bau badan kita Dengan cara bagaimana? Yaitu kita rebus Nah daun sirih kita ambil beberapa daun sirih Kemudian kita rebus Dan rebusan air sirih tersebut bisa kita gunakan untuk mandi Lebih-lebih kita gunakan untuk membersihkan di alat kelamin kita Yang mungkin mengalami bau yang kurang sedap Kemudian daun beluntas Daun beluntas disini mengandung vitamin A Kemudian C, alkoholid, fosfor, kalium, lemak, natrium, dan tanin Nah dan masih banyak senyawa yang lain Daun beluntas ini juga baik sekali untuk menghilangkan bau badan Dengan cara direbus Kemudian airnya kita minum Rebusan air, rebusan daun sirih tersebut kita minum Disampai itu beluntas juga bisa kita gunakan untuk lalapan Kemudian daun yang lain yaitu daun kemangi Ini sudah tidak asing lagi bagi kita Daun kemangi itu juga aromanya terasa sekali Nah kalau kita makan daun kemangi itu Ini bisa juga mengurangi bau badan kita Kita gunakan untuk lalapan misalnya Disamping itu juga bisa kita gunakan untuk minuman Caranya daun kemangi kita keringkan dulu Kita buat teh Kemudian bisa kita seduh Seperti kita membuat minuman teh tersebut Nah daun kemangi juga bisa digunakan Untuk berbagai olahan Seperti kalau kita membuat pepes Itu juga bisa kita gunakan untuk campuran Jadi dengan berbagai cara daun kemangi bisa kita gunakan Untuk mengurangi dari bau badan kita Yang lain yaitu temulawak Temulawak sudah tidak asing lagi ya disini Nah dengan temulawak tersebut Kita juga bisa mengatasi bau badan kita Caranya yaitu kita parut temulawak tersebut Kemudian kita peras ya Ditambah dengan madu disini Kemudian kita minum Kemudian ada bunga ketumbrang Nah ini memang agak sulit ya bunga ketumbrang itu didapatkan Karena ini biasanya tumbuhnya di Apa itu ladang ya Biasanya di ladang atau di kebun-kebun Nah daun ketumbrang ini bisa kita tumbuh halus Nah kemudian setelah halus bisa kita gunakan untuk sabun ya Untuk sabun untuk lulur ya di badan kita Sesudah itu nanti kita bersihkan menggunakan air yang bersih Kemudian jahe Nah jahe disini baik sekali yaitu kita parut ya Kita parut kemudian kita peras ya Kita peras kemudian kita campur dengan air itu sedikit Kita minum dua kali sehari Kemudian timun Nah ini timun Timun juga bisa digunakan untuk mengurangi bau badan kita Caranya yaitu timun kita iris ya Kita iris kemudian kita olaskan di ketiak kita Oleskan ya Tunggu 10-15 menit kita diamkan Memang baunya juga agak kurang enak ya Nah itu nanti setelah 10-15 menit Kemudian kita bilas menggunakan air yang bersih Yang lain yaitu bisa menggunakan cengkeh Caranya bagaimana Cengkeh kita rendam Kita rendam dengan air panas yang mendidih Kemudian kita minum Selain itu juga menggunakan bawang putih Caranya bagaimana kalau bawang putih Bawang putih itu kita haluskan ya Setelah halus kita oleskan pada ketiak kita Tunggu beberapa menit Kemudian kita bilas menggunakan air yang bersih Nah ada lagi jika bisa menggunakan cuka Cuka ya cuka itu banyak sekali dijual di pasaran ya Jadi cuka kemudian kita Memang baunya agak asam ya Kalau cuka Cuka itu kita oleskan pada ketiak kita Kemudian tunggu beberapa menit Kita bersihkan Bisa juga dengan menggunakan daun jambu ya Daun jambu caranya Caranya sangat mudah sekali Kalau daun jambu ya Kita ambil beberapa lembar daun jambu Yang masih muda Kemudian kita tumbuk Kita tumbuk Kemudian setelah itu Kita gunakan untuk Mengolaskan ketiak kita Diolaskan di ketiak kita Tunggu beberapa menit Kemudian kita bilas menggunakan air yang bersih Bisa juga dengan menggunakan baking soda Baking soda itu sudah tidak asing lagi bagi kita ya Baking soda kemudian kita campur dengan Perasan air jeruk Nah air jeruk apa Itu bisa jeruk Jeruk purut ya Bisa jeruk nipis juga bisa Kemudian kita oleskan ke ketiak kita Kurang lebih 10 menit Kemudian kita bilas Kemudian cukup apel Cukup apel juga banyak dijual di pasaran ya Bisa kita gunakan untuk Menghilangkan bau badan itu Dengan cara dioleskan di ketiak kita Kemudian setelah beberapa menit Atau misalnya 10 menit sampai 15 menit Kita bersihkan menggunakan air bersih Nah itu caranya ya Menggunakan bahan-bahan seperti itu Untuk bisa mengurangi bau badan kita Ya paling tidak bau badan kita itu akan berkurang Baunya Bisa mengurangi itu jelas kita itu mandi secara rutin ya Mandi secara rutin paling tidak 2 kali sehari Karena dengan mandi secara rutin Kotoran yang ada di tubuh kita Ini akan hilang Bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita ini Tidak akan berkembang biak dengan adanya bau badan kita yang bau tersebut Kalau badan kita bersih otomatis bakteri tidak akan bersarang di tubuh kita Itu bau badan yang kurang bersih ya disitu Nah disampak itu juga jelas makanan Kita menghindari makanan yang bisa menimbulkan bau badan Seperti betai ya Jengkol itu Nah itu bisa menimbulkan bau badan Tetapi kalau kita itu terpaksa ingin makan tersebut Petai misalnya tidak apa-apa Asal sesudah kita itu makan ya Kita bersihkan mulut kita Kemudian ya kita nitralkan Mungkin dengan banyak minum Banyak minum air putih Karena dengan banyak minum air putih ini Nanti kotoran-kotoran itu akan hancur Atau akan keluar akan hilang bersama dengan keluarnya air kenceng kita Dengan keluarnya air kenceng kita otomatis racun-racun yang ada di dalam tubuh kita Termasuk bau-bau yang ada di tubuh kita itu akan hilang Itu bau badan Jadi kita tidak usah risau ya Kalau kita mengalami bau badan Kita atasi sendiri dengan cara tersebut di atas Nah kalau kita sudah berusaha dengan berbagai cara bau badan kita itu tidak hilang otomatis Kita larinya ke dokter saja Nah nanti disana mungkin akan diperiksa oleh dokter yang ahli ya Di situ mungkin ada hormon apa di dalam tubuh kita Yang mungkin ya terlalu berpotensi Sehingga menimbulkan bau badan kita yang menyengat Itu nanti akan diatasi oleh dokter Nah tapi setidaknya kita sudah berusaha sendiri ya Dengan cara-cara tersebut Kemudian kita bisa merasakan Bagaimana badan kita itu bau atau tidak Tetapi kita sendiri juga tidak bisa merasakan Karena kita sudah terbiasa Sudah terbiasa dengan bau badan kita sendiri Mungkin orang lain yang bisa menilai bau badan kita itu bau atau tidak Nah orang lain yang bisa menilai Mungkin kita bisa apa itu meminta pendapat atau orang lain Bagaimana badan saya itu berbau atau tidak Jadi orang lain yang bisa menilai bau badan kita itu bau atau tidak Kalau bau badan kita itu bau otomatis Nah ini ada yang tidak beres di tubuh kita Maka kita harus melakukan cara-cara seperti tadi ya Paling tidak ya bisa mengurangi Bisa mengurangi bau badan kita yang menyengat tersebut Oke ya Kiranya itu saja tip dari saya Tentang bagaimana cara mengatasi bau badan Nah sehingga Kalau kita bebas dari bau badan Kita akan merasa percaya diri di depan orang Apalagi kita sering berkomunikasi ya Kita sering banyak kumpul dengan orang Sering banyak berjumpa dengan orang Sering banyak Ya pokoknya kegiatan kita tidak bisa lepas dari orang lain Otomatis kita harus bisa menjaga badan kita Agar tetap bersih tidak berbau Oke ya kiranya itu saja tip dari saya Terima kasih sobat telah menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Sehingga Saya lebih bersemangat lagi Untuk membuat video-video yang lain Yang mungkin bisa bermanfaat bagi sobat Ada kurang lebihnya mohon maaf Jumpa kembali di video-video yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh